Intro Melihat orang yang mengaku percaya ternyata juga belum percaya Jadi kalau belum ada contoh hidup Ya kan orang bilang Saya belum, saya mau melihat kamu bagaimana Kamu aja belum berubah atas apa yang kamu bawakan Berarti buat apa saya ngikutin Ya kan Injil yang kamu bawakan itu Belum berhasil merubah dirimu Apa yang kamu bawa kepada saya Ya jadi inilah Nah kita di dalam gereja Ya kita di dalam gereja kita Percaya pekabaran tiga malaikat Ya sebagai pekabaran inti katanya Dari gereja kita Pekabaran tiga malaikat Kita semua sudah tahu di Wahyu 14 ayat 7-9 Pertama, pekabaran malaikat pertama Nah mari kita baca aja Ya saudara-saudara Sebenarnya Wahyu 14 ayat 7-9 ini adalah inti dari Alkitab Keseluruhan Nah percaya atau tidak Semua aspek-aspek di dalam Injil Yang dari Taurat Sampai Akhir dari Alkitab ini Bisa dirangkumkan di dalam Wahyu 14 ayat 7-9 Ada tiga malaikat katanya yang dilihat Yohanes Takutlah akan Allah dan muliakan Yang pertama membawakan kabar Takutlah akan Tuhan dan muliakan dia Karena telah tiba saat penghakimannya Dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit Dan bumi dan laut dan semua mata air Itulah yang pertama Lalu malaikat kedua datang katanya Mengatakan Sudah rubuh Sudah rubuh Babel Kota besar itu yang telah memabukan segala bangsa Dengan anggur hawa nafsu cabulnya Yang ketiga Cuma singkat Dikatanya Jikalau seorang menyembatan di binatang Dan patungnya itu Dan menerima tandanya pada dahinya Atau tangannya Dia akan minum dari anggur Murka Tuhan yang disediakan Tanpa campuran Sebenarnya ini singkat saja Jangan terima tanda binatang itu Artinya apa? Kita tahu Kalau kita belajar nubuatan Saudara-saudara Di satu gereja Kita sudah diajarkan Bahwa materi Tuhan yang akan diberikan itu adalah penurutan Kepada Tuhan sepenuhnya Akan ada satu saat Bahwa Hukum Tuhan ini akan diinjak-injak Oleh seluruh manusia Secara resmi Karena dibuat undang-undang Namun Tuhan mengingatkan Melalui malaikat ketiga Jangan terima itu Bahwa Hukum Tuhan itu Yang akan dilanggar itu adalah Hukum hari sabat Jadi sabat lah yang harus kita terima Nah jadi umat-umat Kita saudara-saudara Percaya Wah kalau kita sudah Kembali kepada hari sabat Kita tidak mengikuti Tradisi yang di Anud oleh Kristen pada umumnya Kita menerima hari sabat Wah sudah cukup Kalau krisis itu Tiba satu hari kelak Itu seperti kayak ini aja Coblos Seperti pilkada Wah pilih nomor satu Atau nomor dua Oh pilih hari sabat Atau pilih hari yang lain Namun tidak demikian Ya karena diingatkan pada kita Pekabaran malaikat ketiga Artinya jangan terima Tanda binatang itu ya Tulisan Renubuat Mengingatkan Orang yang menolak Pekabaran malaikat pertama Tidak akan memperoleh Manfaat Pekabaran malaikat berikut Atau yang kedua Dan ketiga Jadi apa Pekabaran malaikat pertama ini Tunduklah akan Tuhan Dan sembahlah dia Karena dia menciptakan Langit dan bumi Apakah kita sudah Melakukan hal itu Oh ya saya percaya Tuhan Saya ke gereja hari sabat Dan hari minggu Dan sebagainya Saya takut akan Tuhan Oh apakah demikian Apa benar-benar Kita sudah menyembah Tuhan Bukan menyembah diri sendiri Inilah manusia Sudah merasa Ya gak Rekan-rekan juga Apa namanya Kita mungkin bisa Memberikan sumbangan Masukkan pikiran Apa sih yang kita sembah Kalau bukan Tuhan Apa iya Kita bilang Oh ya saya sudah menuruti Ini Bawai 14-7 ini Saya sudah menyembah Tuhan Saya tahu dia mencipta Langit dan bumi Saya gak menyembah yang lain Saya tidak tunduk-tunduk Itu ke patung Saya tidak sembahangan-sembahangan Bakar itu lidi dan sebagainya Saya gak begitu Tapi apakah Apa sih yang disembah manusia Sehingga mereka tidak mungkin Menyembah Tuhan Nah kira-kira bagaimana Apa Hal-hal apa Yang menjadi Ilah-ilah pengganti Ini mana Fanny Kira-kira Adakah Kalau dari pengalaman Aku secara pribadi sih Hobi aku Hobi saya Jadi ilah pengganti Buat saya Sebelum ini Saya sangat-sangat Suka sekali Hal-hal yang berbau Jepang dan Korea Saya tidak bisa hidup Tanpa mereka Saya banyak melihat Mendengar Video-video Korea Jepang Dimanding saya membaca Firman Tuhan Dan secara tidak langsung Dengan Dengan semakin banyak Saya melihat dan mendengar Dan saya juga Pelan-pelan Tanpa saya sadari Saya juga Saya jadi berubah Mengikuti Mereka Iya Semua artis-artis yang saya suka Apa yang mereka pakai Apa yang mereka Makan Cara mereka jalan pun Cara kehidupan mereka pun Jadi saya ikuti Pada yang seharusnya Saya mengikuti Cara kehidupan Kristus Sebagai seorang Kristen Amin Ada yang lain mungkin? Segala sesuatu yang pastinya Segala sesuatu yang Segala sesuatu yang Kita lakukan Yang dapat menjawabkan kita Kepada Kristus Apapun itu Dari hobi Dari pekerjaan Bahkan pelayanan Kepada Tuhan pun sendiri Bisa menjadi ilah kita Menjadi ilah kita Itu sangat-sangat Berbahaya sekali Yang sering kali Kalau kita diingatkan Tidak mungkin Seorang menyembah Dua Tuhan ya Tidak mungkin Tuhan itu Tahu betul-betul Tidak mungkin Kamu menyembah Aku Sementara kamu Masih menyembah Yang lain Termasuk dirimu Tuhan itu Tahu Jangan kita bohongi Tuhan Tuhan saya menyembah Tuhan Itu di mulut Tetapi Kalau dilihat Tuhan sendiri Lihat isi hatinya Isi hati kita Apa yang sebenarnya Kita sembah Kok bicara tentang Isi hati Bicara tentang isi hati Seringkali Orang banyak berpikir Kalau di luar Saya mengasihi Yesus Saat saya bilang Saya mengasihi Yesus Sedangkan di firman Tuhan Yohanas 14 Saya 15 bilang Jikalau kamu Mengasihi aku Apa Kamu akan menuruti Segala perintahku Ini yang seringkali Seringkali orang Lupa ya Mereka bilang Saya mencintai Yesus Walaupun Dandanan saya Cara kata-kata saya Kata-kata kotor semua Tapi I love Jesus Itu Sangat tidak masuk akal ya Sangat tidak masuk akal ya bang Gimana kalau kita nyanyikan ini Yohanas 14 Ayat 15 Yohanas 14 Ayat 15 nih Bagaimana saya tahu Bahwa saya mengasihi Bukan hanya mengasihi Tuhan Tapi juga mengasihi orang lain Mengasihi Tuhan Dalam Yohanas 14 Ayat Yang ke 15 Jikalau kamu Mengasihi aku Kamu akan menuruti Segala perintahku Wah Eh ambil kita langsung Jikalau kamu Mengasihi aku Kamu akan menuruti segala perintahku Kamu akan menuruti segala perintahku Kamu akan menuruti segala perintahku Jikalau kamu Jikalau kamu Mengasihi aku Jikalau kamu Kamu akan menuruti segala perintahku Yohanes 14 Yohanes 14 Ayat 15 Amin Itulah Sebenarnya inti Dari takut akan Tuhan Menuruti semua perintahnya Apakah itu mungkin dilakukan? Itu mungkin sekali dilakukan Ya Inilah Oke kita ada satu tulisan yang kita akan baca lagi Banyak orang yang memeluk pekabaran yang ketiga Namun belum mempunyai satu pengalaman Dalam dua pekabaran yang pertama Setan mengerti hal ini Dan matanya yang jahat Tertuju kepada mereka untuk menjatuhkannya Nah artinya apa ini? Pekabaran malaikat ketiga Oke Kita tahu tadi berhubungan dengan Matra etan binatang Oke kita harus tetap pegang teguh itu hari sabat Nah saudara-saudara kita Mungkin ada yang merasa Oh saya sudah menyucikan sabat kok Sudah cukup Saya sudah menuruti perintah Tuhan semuanya Sama seperti di mati 19 Yang orang muda itu bilang sama Yesus Tuhan yang mana lagi saya sudah melakukan Semuanya saya sudah lakukan dari kecil Apalagi masalah sabat Dia orang Yahudi Apalagi masalah makanan Wah orang Yahudi terkenal dengan orang pemelihari sabat Yang ketat Yang taat Dan orang yang paling mengerti tata cara mengenai makanan Baik mengenai apa makanan yang baik Makanan yang haram halal dan sebagainya Mungkin cuci tangan pun menjadikan peraturan bagi mereka sebelum makan Namun Tidak ada artinya itu semua Dikatakan disini diingatkan bagi kita Mereka yang memeluk pekabaran malaikat ketiga Tapi tidak punya pengalaman dalam dua pekabaran pertama Yaitu yang satu dan kedua Tidak akan Dikatakan dalam tulisan-tulisan yang lain Akan jatuh Karena setan mengerti dan menyerang mereka Ya jadi apa ya kalau gitu pekabaran malaikat pertama dan kedua Oke Satu tulisan lagi di Bible Commentary 970 Jelit 7 Matarai Tuhan hanya diberikan pada orang-orang yang memiliki keserupaan dengan Kristus dalam tabiat Jadi tabiatnya sesuai dengan Kristus Baru matarai itu diberikan Kita merasa oh saya sudah menyucikan dari sahabat Oh apalagi saya sudah sehat tuh Ke kabaran kesehatan saya sudah mengerti tuh Tulisan-tulisan renung buat mengenai kesehatan Saya sudah mengerti semuanya Tetapi ternyata matarai Tuhan tidak diberikan pada kita Ya Karena apa? Tabiat kita belum sempurna dengan Kristus Belum serupa dengan dia Nah bukan artinya kemudian Oh gak perlu kalau gitu Nanti aja Bukan demikian juga ya Kita tetap harus melakukan apa yang harus dilakukan Namun jangan lupa bahwa hukum itu bukan hukum yang menyelamatkan Bukan hari sahabatmu yang menyelamatkan Bukan karena kamu hidup secara sehat Bukan itu yang menyelamatkan Cuma itu adalah tanda Bukan perbuatan kita yang menyelamatkan Thank you funny Tapi Tabiat kita Kalau kita ingat di Galatia 5 T 22 Sudahkah kita mempunyai hidup Buah roh di dalam kehidupan kita Sembilan buah roh itu Ingat itu catat 5 Galatia 5 T 22 21 dan 22 Nah Nah ini bahasa Inggris Cuma mari Yesus bilang Yesus katakan Jadikan semua bangsa muridku Matis 28 ya Ayat 19 Nah Yesus katakan ya Sebelumnya Semua kuasa sudah diberikan kepada aku Ini agak sejajar Ini sejajar dengan Wiyu 14 Set 7 ya Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi Kuasanya diberikan kepada firman itu Makanya Yesus dia katakan Semua kuasa sudah diberikan padaku Pergilah Jadikan semua bangsa muridku Baru baptiskan Baru ajarkan mereka untuk Melakukan hal-hal yang sudah kuajarkan padamu Pemuridan dulu Nah kalau kita cari kata murid ini Ada di 3 ayat Yohanes 8 yang 31 Nanti 1-2 ayat 6 mungkin kita bisa nyanyikan Yohanes 8 yang 31 Apa bunyinya Yohanes 8 Oke Yohanes 8 yang 31 Oke dikatakan disini Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Wah Jadi untuk menjadi murid Tuhan Apa Tetap di dalam firman Tetap di dalam firman Apa yang firman katakan Ya itu orang tua mau katakan sebaliknya Jangan turuti Suami atau istri pun mengatakan Selain daripada Alkitab Boleh kita turuti? Tidak boleh Ya Kisah 5 ayat 29 jelas kita harus dengar kata Tuhan Lebih dari kata manusia Nah seringkali kita bilang ini cuma teori doang Cuma ya itulah Adam pun jatuh karena ini Adam tidak dengar Tuhan lebih dengar kata istrinya Apa yang istrinya buat dia buat demikian juga Ya Nah bagaimana Lukas 14 ayat 33 Lukas 14 ayat 33 Demikian pulalah tiap-tiap orang diantara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku Ini ada lagunya kalau gak salah ini Gimana nih lagunya nih Mungkin bisa dibagikan nih Lukas 14 nih Jadi yang tidak melepaskan segala sesuatu tidak bisa jadi murid Yesus Tidak bisa Tapi kalau hartanya gak mau dilepas Mobilnya gak mau dilepas Sawahnya gak mau dilepas Untuk pekerjaan Tuhan Tanya-tanya itu Tanya-tanya itu bisa gak jadi murid Yesus Oke Dan lagunya gimana Ir? Ayat 23 Biar dia lagunya Kita buat lagu supaya bisa diingat Supaya bisa diingat Ayatnya di Lukas 14 ayat 27 Dan 33 Oke berarti kita buka dulu Alkitab kita Lukas 14 Ayat 27 dulu Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku Ia tidak dapat menjadi muridku Lalu yang berikutnya Ayat yang ke 33 Lukas 14 Ayat 23 Barang siapa tidak memikul salibnya Ia tidak dapat menjadi muridku Ia tidak dapat menjadi muridku Marang siapa tidak memikul salibnya dan mengikutnya Ia tidak dapat menjadi muridku Ia tidak dapat menjadi muridku Ia tidak dapat menjadi muridku Demikian Demikian pulahlah Tiap-tiap orang Di antara kamu Yang tidak dapat menjadi muridku Yang tidak melepaskan dirinya Dari segala miliknya Tidak dapat menjadi muridku Tidak dapat menjadi muridku Lukas 14 Ayat 27 Dan 33 Amin Amin Nah jadi ada satu lagi Tadi ada dua ayat ya Yohanes 8 31 Kalau kita tetap di dalam firman Kita bisa menjadi murid Yesus Yang kedua Lukas 14 Ya 33 Kalau kita tidak Kita Kita rela melepaskan segala sesuatu Apa Yang Gimana ya tadi Yang menjadi miliknya Tidak meninggalkan segala sesuatu Tidak rela meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan Tidak bisa menjadi murid Tuhan Nah ada satu lagi Satu Yohanes 2 ayat 6 Sudah banyak yang hafal ini Satu Yohanes 2 ayat 6 Boleh dibacakan Satu Yohanes 2 ayat 6 Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia Dia Kristus Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup Nah ini apa namanya Orang yang memang Yang hidup seperti Kristus Bisa menjadi muridnya Jadi kalau tidak hidup seperti Kristus Tidak bisa menjadi muridnya Wajib hidup Wajib hidup seperti dia Wajib lagi tulisannya Bagaimana dia bilang Kenapa namanya orang Kristen Apa sih Kristen itu Kata dasarnya apa itu Kristen Etimologinya dari mana Kristen Dari Christ Dari Kristus Kenapa pengikut Kristus Apakah pengikut Kristus itu Yang tidak sesuai dengan Kristus Tentu tidak Ya Jadi 3 ayat ini Kita bisa paralel Inilah ketentuan menjadi murid Kristus Dibilang murid Kristus Jadi Alkitab Jadi orang yang tetap dalam firmannya Lalu orang yang Apa namanya Rela Meninggalkan segala sesuatu Menggunakan apa yang ada padanya Semua talentanya Untuk kemuliaan nama Tuhan Dan orang yang hidup Seperti Kristus Itulah Jadi Tuhan setarakan semuanya Ya untuk bagaimana Untuk tetap dalam firmannya Meninggalkan segala sesuatu Dan hidup seperti dia Inilah Yang komplit Nah inilah Menjadi Kristus secara lengkap Nah ada satu tulisan lagi Di Review and Herald Januari 11, 1887 Saya bacakan ya Kelompok orang yang tidak merasa sedih Atas kemerosotan kerohanian mereka Atau yang tidak sedih Karena dosa-dosa orang lain Tidak akan dimateraikan oleh Tuhan Dia memberi tugas kepada pesurunya Siapa? Tuhan memberi tugas kepada pesurunya Yaitu orang-orang dengan senjata Yang memusnahkan di tangan mereka Ini di Heskiel 9 diingatkan ya Pergi dan kejar dia di kota-kota Dan pukullah Jangan biarkan pandanganmu lolos Jangan berbelas kasihan Bunuh orang-orang tua dan muda Wanita bahkan anak-anak Tetapi jauhi setiap manusia Memiliki materai itu Mulailah di bait suciku Lalu mereka mulai dengan tua-tua Yang berada di hadapan bait suci Waduh Nah ini diingatkan tulisannya Dari buku YSKL YSKL ini pengenapannya Akan terjadi secara literal Dimana orang-orang yang tidak dimateraikan Adalah orang-orang yang diberi peringatan Sepanjang hidupnya Tetapi terus menolak Bagi mereka pintu kasihan tertutup Mereka tidak menerima materai Tuhan Tuhan bilang Tuhan akan balaskan semua Dengan murkanya Tanpa campuran katanya ya tulisannya Orang-orang baik laki-laki Perempuan tua dan muda Anak-anak dan orang tua semuanya Tapi mereka yang menerima materai Tapi tidak bisa menerima materai Kecuali apa Kita merasa sedih dengan keadaan kita Orang yang merasa nyaman Ya orang yang paling tidak bisa dikasih tahu Merasa sudah perlu Sudah punya segalanya kok Cukup ya Seperti anak mati 19 Tuhan apalagi Saya sudah perlu Saya tidak perlu apa-apa lagi Tetapi itu ciri-ciri orang yang tidak akan dimateraikan Orang yang tidak merasa bahwa hidupnya penuh dengan dosa Orang yang merasa nyaman Saya tidak perlu reformasi Saya tidak perlu hidup Sering-sering denger gak Rekan-rekan Hidup sudah susah kok dibikin susah lagi Ya kan Hidup itu sudah susah Ngapain dibuat susah lagi Realita hidup itu bukan begitu Gak usah mempersulit hidup kita ini Tapi apa yang Tuhan katakan Tentu tidak demikian Nah Ini ada tulisan lagi Mungkin kita balik dulu ke yang tadi Nah tulisan diingat mari kita Kita harus berbaur Berbaur bersama dalam ikatan-ikatan yang serupa Dalam ikatan-ikatan persatuan yang serupa dengan Kristus Sehingga pekerjaan kita tidak sia-sia Tariklah ikatan Tariklah dengan ikatan yang mantap Dan janganlah ada perbantahan yang dimasukkan Jadi jangan menolak apa yang Tuhan sudah ajarkan Tuhan sudah amarkan Melalui firman Tuhan Melalui tulisan-tulisan Jangan ditolak Supaya kita mempunyai ikatan dengan Kristus Apa itu ikatan Memang melepaskan ikatan dengan dunia ini Suatu hal yang menyakitkan Dan juga menempel kepada Kristus Juga adalah hal yang menyakitkan Tetapi Bagi kalau kita yang mau dimateraikan Inilah yang harus kita lakukan Apa yang seringkali membuat Tadi kita bahas di awal Apa yang seringkali membuat kita Tidak bisa dekat pada Tuhan Adalah jika kita Ternyata mempunyai ilah lain Ilah lain ini bisa dalam bentuk Bermacam-macam Ya Sama ada satu hal yang diingatkan pada kita Melalui tulisan R.G. White Yang dikatakan juga Paulus juga menuliskan Paulus menuliskan secara singkat pada gereja Dia memperingatkan mereka Untuk menjauhi orang-orang Yang tetap bertahan dalam kemewahan Namun banyak anggota yang menyelewengkan Arti dari amarannya Membelokan kata-katanya Dan membenarkan diri mereka Yang tidak menuruti amarannya Paulus jelas Ya di buku 1 Korintus Dia pernah mengatakan juga Jangan kamu bermewah-mewah Orang yang hidup dalam kemewahan Itulah orang yang harus dinasihati dulu Orang yang suka dalam profligasi Orang yang suka berfoya-foya Orang yang suka berpamer dan mewah Apakah orang-orang ini ada di dalam gereja kita? Apakah ada di dalam gereja saudara? Keluarga atau saudara-saudara sekalipun Orang-orang itulah yang harus kita ingatkan Bukan ingatkan dengan kata-kata saudara Ingatkan dengan cara apa? Jadilah contoh Melalui kehidupan Supaya mereka juga segan Kalau kita juga mau Orang kita Mungkin gini ya Kalau kita melihat Oh itu orang suka pamer Suka kaya dan sebagainya Tapi kalau ternyata kita sama Bisa gak kita berikan pekabaran sama mereka? Mental juga Jadi orang-orang ini Nah tetapi tulisan mengenai Paulus ini Memberi amaran ini sering diselewengkan Selewengkan oleh siapa? Orang-orang yang memberitakan Injil-injil kemakmuran Yang mengatakan bahwa orang-orang mengikut Yesus itu harus makmur Orang-orang mengikut Kristus itu adalah orang-orang sukses Bahkan tidak jarang kita dengar saudara-saudara kita, sepupu kita Mengatakan, oh itu agamanya Kristus itu agamanya orang kaya Apa benar demikian? Padahal di dalam firman Tuhan dikatakan Janganlah kamu menjadi hamba uang Betul Matius 6 ayat 19 Jangan tumpuk hartamu Kita hidup seperti Kristus telah hidup Apa Kristus naik mobil miliaran rupiah? Dia naik Matius 6 ayat 19 Ini yang sering kita lupa Karena kita terlalu mendengar Sering pendeta-pendeta-pendeta Mungkin peajaran-ajaran Atau buku-buku yang mengajarkan Teologi-teologi Gospel-gospel yang Bernuansa kemakmuran Akhirnya cocok dengan kita Inilah yang dibilang Banyak anggota menyelewengkan arti amaran Paulus ini Membelokkan kata-katanya Untuk membenarkan diri mereka Yang tidak mau menuruti Oh, ngapain saya ikutin Paulus punya tulisan Yang menegur kekayaan dan kemewahan Saya ikutin aja Wah ini pendeta kok yang mau kasih tau Oh ini penulis buku terkenal loh Ini mereka mempunyai injil Oh lihat itu pendeta Kenneth Copeland mungkin ini di Amerika Mungkin Joel Austin Joel Austin tidak pernah membicarakan yang susah-susah Katanya saya tidak mau membicarakan penyangkalan diri Dosa, kutuk dan sebagainya Itu Tuhan sudah selesaikan di kayu salib Waduh Saudara sangat-sangat disayangkan Kita lupa isi firman Tuhan Karena kita dengar penghutbah Yang terkenal seperti itu Itulah orang-orang menyelewengkan Firman Tuhan Orang menyelewengkan Pentingnya penyangkalan diri Bagaimana mau tidak tahu pendeta itu benar atau tidak Berdasarkan firman Tuhan pasti benar Oh tentu Ukurlah segala sesuatu di firman Tuhan ya Jadi dari firman Tuhan kita bisa tahu apakah pendeta itu Meninggikan Tuhan atau meninggikan diri Betul Tadi pagi dibahas ulangan 13 ayat 1-3 Barang siapa bernubuat damai sejahtera Ya Tetapi dia mengajak kamu untuk menyembah Allah yang lain yang kamu tidak kenal Jangan ikuti dia Artinya apa? Siapapun Siapapun misalnya yang di gereja Atau mungkin di perkumpulan Atau buku-buku favorit anda Yang ditulis oleh Oh mungkin Pendeta Profesor Doktor sekian 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 Namun mengajak Anda untuk Tunduk kepada ilah-ilah yang anda tidak kenal Artinya apa? Dari Bukan mengajak ya Tetapi dari gaya hidupnya Mencerminkan Bahwa ini loh Ikuti saya Yesus yang saya sembah Membuat saya kaya raya seperti ini Itu Ya Dari buahnya kamu mengenal siapa dia Mati 17 ayat 21 Ya Jangan ikuti dia Dia secara langsung Tidak langsung mengajak kita Untuk menyembah Apa yang dia sembah Sedangkan Kristus bilang Kita wajib hidup seperti Kristus telah hidup Mungkin Sebelum kita beralih ke lain-lain Ada gak lagu yang sehubungan dengan itu Jangan jadi hamba uang? Ada Ada ya? Ibrani 13 ayat 5 Ibrani 13 ayat 5 ya Mungkin kita bisa Buka semua dulu Di Ibrani 13 ayat 5 Pemirsa yang ada di rumah Mungkin bisa baca juga di layar kaca Ibrani 13 ayat 5 Mungkin kita bisa nyanyikan ya Bersama-sama Biar kita gak lupa nih Salah satu amaran dari Tuhan juga ini Jangan menjadi hamba uang katanya Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Menjadi hamba uang Menjadi hamba uang Dan cukupkanlah dirimu Dengan apa yang ada padamu Janganlah kamu Menjadi hamba uang Dan cukupkan Dan cukupkanlah dirimu Dengan apa yang ada padamu Karena Tuhan Telah berfirman Aku Aku sekali-tang Aku sekali-kali Tidak akan Tidak akan Membiarkan Engkau Dan aku Sekali-kali Tidak akan Meninggalkan Engkau Janganlah Jangan lupa Biarkan engkau dan aku sekali-kali Tidak akan meninggalkan engkau Aku sekali-kali Tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali Tidak akan meninggalkan engkau Ibrani tiga belas Ayat lima Amin Oke Suatu lagu yang mengingatkan kita Supaya sesungguhnya mencukupkan diri Kita ini dikejar oleh segala macam Yang kita pikir kita butuh Ada yang bilang Sebenarnya itu Tidak susah hidup Tidak sukar untuk hidup susah Tapi yang bikin susah adalah Oh enggak Kita tidak takut untuk hidup susah Tapi hidup yang penuh dengan ketakutan Yang bikin susah Begitu loh Nah kalau Ingat di Lukas 12 Jangan khawatir makananmu dan pakaianmu Karena itu yang dicari Bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku Waduh Gimana itu ya Kalau kita cuma khawatir Cuma hal-hal itu Kita rupanya Sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal dia Bayangkan bagaimana dengan Wah bagaimana nanti Saya nanti 10 tahun lagi Gimana nanti anak-anak saya 20 tahun lagi Mau kuliah bagaimana cara Loh sedangkan hari ini aja Jawaban urusan Apa namanya Kamu tidak perlu khawatir Apalagi nanti Ya Oke ada tulisan Di mind character and personality Ini bahasa indonesia apa ya Pikiran Pikiran Dan kepribadian Ah betul Tulisan LNG White Para melekat iblis Dalam wujud-wujud orang percaya Akan bekerja diantara kita Untuk membawa Roh ketidakpercayaan yang kuat Janganlah perkara ini Dapat mengecewakan kamu Namun bawalah hati Yang benar kepada Tuhan Untuk melawan kuasa-kuasa Alat-alat setan Kuasa-kuasa iblis ini Akan berkumpul Dalam pertemuan-pertemuan Kita Bukan untuk membawa berkat Tapi untuk melawan Pengaruh roh Tuhan Jadi iblis juga mengirim Ya Kedalam perkumpulan-perkumpulan Kedalam gereja-gereja Tidak ada satu gereja pun Yang steril Saudara-saudara Ada gereja yang tidak diserang oleh iblis Gereja yang paling diserang oleh iblis Adalah Gereja yang sebenarnya Ingin mencari kebenaran Kalau tidak lagi diserang oleh iblis Ya mungkin kita sudah temannya dia Mungkin ya Oke Nah ini Mengingatkan kita Akan kehidupan Yohanes Ya Dari pamflet nomor 159 Halaman 85 Yohanes Atau Yohanes Mbaptis Memisahkan dirinya dari kawan-kawannya Dan dari kemewahan hidup Kesederhanaan pakaiannya Tenunan dari bulu unta Adalah suatu teguran Atas penampilan mewah Para imam Yahudi Dan kepada semua orang Pola makanannya Yang murni Dan hanya sayuran Polong-polongan Dan madu hutan Menjadi templakan Bagi orang yang memanjakan selera Dan kerakusan yang ada Di mana-mana Hari ini juga Sedang berlangsung ya Kerakusan di mana-mana ya Nah Kita diingatkan Kita ini adalah Nabi apa namanya Elia yang ketiga Elia yang pertama Adalah Nabi Elia sendiri Yang diangkat hidup-hidup Dan Elia yang kedua Adalah Yohanes Mbaptis Ya Kalau kita belajar nubuatan Dan Elia yang ketiga Ya Kita-kita ini Yang hidup di akhir zaman Yang membuka jalan Bagi Kristus Yang datang nanti Nah Nah disinilah Roh Yohanes Mbaptis Harusnya kita miliki juga Roh kesederhanaan itu Dan roh dengan penyangkalan diri Dan pengendalian diri Supaya menemplak Kehidupan kita Bagi orang lain Ada satu tulisan yang menarik lagi Adalah tidak baik Untuk berpura-pura Menjadi kaya Ataupun lebih Daripada Apa diri kita sebenarnya Yaitu pengikut Kristus Yang rendah hati Dan lemah lembut Adalah satu jerat Untuk kita Apabila kita ingin pamer Dan mengizinkan Anak-anak kita Dibawa kendali Untuk berbuat Yang sama Tidak baik Untuk berpura-pura Menjadi kaya Bagus kaya sekalian Atau Karena kita Tidak lebih dari Apa yang kita Diri kita sebenarnya Kita adalah pengikut Kristus yang rendah hati Dan lemah lembut Kalau kita ingin Ingatlah Ingatlah bahwa kita Tidak dipanggil Untuk menjadi orang-orang Yang bermewah-mewah Tidak dipanggil Untuk menjadi orang-orang Yang suka Pamer Namun kita harus Mencerminkan Karakter Kristus Yang rendah hati Dan lemah lembut Nah Nanti kalau ada yang berkomentar Apa salah menjadi orang kaya Salah atau enggak Abraham juga kaya Tapi jangan kita Jangan kita lupa Abraham itu Kaya karena dia Memperkaya orang lain Dia tidak hidup Di dalam kemewahan Abraham mati Di tenda Kalau zamannya dia itu Orang mati di tenda Itu adalah orang-orang Pengembara Orang-orang tidak penting Orang-orang miskin Yang hidup di tenda Waktu ada Orang asing datang Berjalan Dia justru yang Cuci kakinya ya Betul Dimana di tendanya dia Di tendanya dia Orang-orang yang kaya itu Yang punya rumah Permanen Rumah bagus Dan sebagainya Tapi Abraham Dipanggil dari kehidupan Seperti itu Dia panggil Sampai dia mati Di tenda Menjadi pengembara Apa dia menjadi miskin Tidak menjadi miskin Tapi dia tidak Hidup dalam kemewahan Itu yang Paulus templak Oke Satu tulisan lagi Mereka yang dikuasai oleh Harta dunia Harus menjadi miskin Sesuai dengan contoh Yang diberikan oleh Penebus Menyerahkan Semua milikmu Untuk kemajuan Pekerjaannya Bukan untuk Memanjakan diri Mereka memiliki Harta untuk ditimbun Akan membawa Kutuk kepada Anak-anaknya Adalah suatu dosa Yang buruk Dan menghancurkan diri Bagi para orang tua Untuk melakukan hal ini Dan dosa ini Teruskan sampai Keturunannya Di Maranata Halaman 240 Matarai Tuhan Tidak akan Pernah diberikan Kepada dahi mereka Yang tidak Murni Tidak akan diberikan Pada laki-laki Atau perempuan Yang mencintai dunia Jadi ini adalah Suatu peringatan Bagi kita Kalau kita Mencintai dunia Mengasihi dunia Tentu kasih kepada Kristus Tidak ada lagi Dalam diri kita Sehingga Kita tidak mengerti Tidak ingin Memiliki karakter Seperti dia Kemudian kita Tidak bisa Dimateri Baik Apakah ada Satu lagu lagi Untuk kita Jadi kita harus Punya kerinduan Bahwa kita Seperti yang di buku Wahyu Miskin Buta Dan telanjang Menyadari Kebutuhan diri kita Baru kita Minta Berarti ya Pas banget Di satu lagu Di buku Matius Yang katakan Apa bang Mintalah Makan diberikan Kepadamu Jadi yang harus diminta Bukan Seperti Salomo Salomo juga orang kaya Yang dia minta adalah Hikmat Iya betul Dia tidak minta Tuhan saya ingin Harta 20 kali lipat Kekayaan Tapi yang dia minta Adalah apa Lebih dekat sama Tuhan Hikmat Gitu Matius berapa tuh bang Matius Gampang sekali Matius 7 Ayat 7 7-7 ya Oke Matius Matius 7 Matius 7 Mintalah Maka akan diberikan Kepadamu Carilah Maka kamu akan Mendapat Ketuplah maka pintu Akan dibukakan Maka akan dibukakan Bagi mu Ketuplah maka pintu Akan dibukakan Bagi mu Jadi kita minta hikmat ya Mintalah Mintalah Maka akan diberikan Kepadamu Maka akan diberikan kepadamu Carilah Maka kamu akan Mendapat Ketuplah maka pintu Akan dibukakan Bagi mu Ketuplah maka pintu Akan dibukakan Bagi mu Matius 7 Ayat 7 Ayat 7 Amin Baik Saudara pemirsa Kita mengakhiri Perjumpaan kita Dalam seruan nyaring Sabat siang ini Kami berharap Tulisan-tulisan Yang kita bawakan Yang kami bawakan tadi Yang anda semua sudah baca Bisa menguatkan kita Bisa membuat Membawakan terang lagi Kepada kita semua Bahwa Kita ini hidup Bukan untuk memuaskan diri kita Mengapa tadi Slide-slide yang terakhir Berbicara mengenai harta Karena harta itu Tuhan tahu Hartalah yang bisa Menyediakan fasilitas Yang terbaik Supaya kita Bisa memanjakan diri kita Ya Bukan hal-hal yang lain Harta adalah Apa namanya Cinta akan uang Apa namanya Adalah akar dari segala kejahatan Tuhan itu tahu Jadi kita tidak terpanggil Untuk menjadi orang-orang Yang suka pamer Yang bermewah-mewah Biarlah kalau Tuhan Berikan kita harta yang berlimpah Berarti tanggung jawab Yang berlimpah juga Tuhan berikan pada anda Untuk menjadi Terang Dan menjadi saluran berkat Untuk kemuliaan Tuhan Bukan untuk kemuliaan dirimu sendiri Serahkan semua talenta Untuk kemuliaan nama Tuhan Dan pakai segala waktu Dan segala Uang yang dia sudah titipkan Karena itu punya dia juga Ya kan Untuk kemuliaan namanya Bantu pekerjaan Tuhan Begitu banyak yang harus dijangkau Begitu banyak Begitu sedikit talenta Yang dikerahkan saat ini Sedikit pekerjaan Sedikit pekerjaan Sementara pekerjaan Begitu banyak Oke Saya rasa kita akan Akhirin dengan doa Boleh Indah akhir Berdoa Bapak kami yang bertata Dalam pekerjaan surga Terima kasih Tuhan Kau berikan kami kehidupan Terima kasih Atas hari ini Semoga Allah telah Bangunkan kami Tuhan Dari tidur Sekarang kami Beraktifitas Yaitu memilihkan Namaku Tuhan Di hari sahabatmu yang indahnya Tuhan Bapak kami sadar Tuhan Kami masih banyak Kekurangan Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Kau sudah Menyelamatkan kami Dengan memberikan Anakmu yang tunggal Mati Tapi kami sadar Bapak Kau menyelamatkan kami Kau memberikan Dengan kasih karuniamu Kau menyelamatkan kami Dan kami juga sadar Tuhan Dengan tindakan kami Itu juga akan Menjadikan bahan Untuk kami akan Dihakimi Tuhan Bapak Banyak tindakan-tindakan kami Yang masih belum Sesuai dengan Kasih karuniamu Tuhan Ajari kami Tuhan Dengan membentuk Karakter Kristus Hari demi hari Tuhan Mulai mengikis Hal-hal yang kasar Sehingga itu Meninggalkan semua Tuhan Kami semakin lama Semakin mencerminkan Apa yang kau kendaki Yaitu tabiatnya Tuhan Bapak Di sini semua Kami yang ada di studio Dan pemirsa Yang sedang menonton Tuhan Kurapi kami dengan Rukurusmu Ajari kami Tuhan Tingkatkan iman kami Bapak Berikan pengertian Yang makin dalam Akan firmanmu Tuhan Isi hati kami dengan Rukurusmu Dan segatkan kami Tuhan Hanya dengan kehadiranmu saja Tuhan Terpuji na'u Bapak Di dunia Tuhan Biarlah kami mohon Ampuni segala kekurangan kami Agar doa ini layak di hadapanmu Terpujilah nama Tuhan Sampai selama-lamanya Kami alaskan doa ini Dalam Yesus Kristus Yang adalah Tuhan Juru selamat Ibu yang besar dan Raja kami Yang mulia Amin Amin Baik Baik Terima kasih Karena masih Bersama dengan kami Sekianlah acara Seruan nyaring kita Pada siang hari ini Acara akan sebentar lagi Dilanjutkan dengan Jarum Kompas ya Jarum Kompas Untuk konsultasi keluarga Bagi pemirsa yang ada Di seluruh Nusantara Tetap bersama-sama dengan kami Sebentar lagi Dan bagi mereka yang Ingin menanyakan Atau konsultasi tentang keluarga Bisa siap-siapkan SMS Ataupun catatan Ataupun alkitabnya Sehingga kita bisa Interaksi bersama-sama Keluarga anak-anak Keluarga anak-anak Atau hubungan Muda-mudi juga Bisa ditanyakan disini Amin Baik akhir kata Kami mengucapkan Terima kasih banyak Tuhan memberkati Maranatha Terima kasih telah menonton!